Terima kasih. Dan akan diterjemahkan oleh Ustazul Fadil Al-Ustaz Haji Ahmad Zaini dari Samarinda. Alhamdulillah, Guru kita al-Habib Muhammad bin Salih al-Atas memulai tausiah beliau dengan memuji Allah yang tetap kekal setelah umatnya semua binasa. Dan Maha Suci Allah yang terpuji Allah yang selalu kekal dan tidak ada yang kekal selain Allah. Dia lah Allah yang berfirman. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan kita di dalam hak dan petunjuk. Dan yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan siapapun yang berjalan di jalan beliau sampai hari kiamat. Dan setelah itu, wahai hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Sesungguhnya, sesuatu yang akan kalian dapatkan di perkumpulan ini adalah karunia yang besar dari Allah dengan sebab berkumpulnya kalian karena cinta kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sesuatu yang paling kuat untuk menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah. Dan Allah mengetahui bahawa niat kita datang ke sini adalah karna kecintaan kita kepada orang yang kita hawli hari ini. Karna Allah SWT. Dan semoga dengan perkumpulan ini Allah SWT. memberikan kepada kita semua jalan keluar atas segala sesuatu yang menyedihkan dan mengganggu fikiran kita. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang diberkahi oleh Allah ini. Sesungguhnya kalian hadir di tempat ini. Karna kalian menghadiri khawal daripada Profesor Dr. Ahmad Sharwani Zuhri. Yang apa yang telah beliau ajarkan telah menetap begitu kekal di dalam hati kalian. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil di perkumpulan ini adalah segala yang kita lakukan ini semuanya bersumber dari apa yang dilakukan dan bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua bagaimana kita semua bisa menjadi sumber kebaikan bagi kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat apakah? Yaitu dengan cara berkhidmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara mengajarkan dan menyusun bagaimana cara yang baik di dalam mengajarkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana beliau berakhlak serta tawadu kepada orang-orang yang membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan selalu Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar Allah SWT memperhatikan umatnya. Dan Nabi katakan umati-umati agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada umat beliau. Dan saat ini pun di dalam kuburnya tidak lain apa yang dilakukan Nabi Muhammad perhatian beliau adalah khusus untuk kebaikan umat beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau katakan sahih di dalam mustadraqin. Bahwa Nabi SAW bersabda bahwa kehidupanku adalah baik bagi kalian. Dan kematian ku pun sesungguhnya baik untuk kalian karena sesungguhnya semua amal kalian akan diperlihatkan kepadaku di dalam kuburku. Dan apabila aku mendapati kalian semua berbuat baik di dalam keseharian kalian, maka aku akan memuji Allah SWT. Dan di antara hal yang baik yang membanggakan Nabi Muhammad adalah perkumpulan kalian di hari ini. Dan bahkan Nabi Muhammad bersabda apabila ternyata sampai kepadaku perbuatan kalian daripada perbuatan mausiat, melanggar segala apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka aku akan mintakan ampunan bagi kalian semua. Dan guru kita Profesor Dr. Ahmad Sharwani Zuhuri saat ini pun memberikan pelajaran bagi kita yang kedua, bahawasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya di dunia ini. Dan beliau itu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam mengajak kita kepada Allah, mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meriduai beliau. Dan bahkan setelah beliau berada di alam barzakh saat ini tidak bersama kita, tetapi perkumpulan kita hari ini tidak lain adalah salah satu manfaat yang beliau berikan. Setelah wafatnya beliau ini menunjukkan bahwa sungguhnya perkumpulan yang kita hadiri hari ini adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh beliau setelah wafatnya beliau. Sesungguhnya akhir dari itu semua adalah ketika beliau kelak akan mendapatkan semua itu, segala balasan yang Allah berikan kepada beliau kelak di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat daripada kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari kehidupan beliau adalah bagaimana beliau membangun masjid ini yang kalian berada di dalamnya. Bagaimana perhatian beliau kemudian membangun masjid ini dan menghiasinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana beliau membangun pondok pesantren ini, pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang pesantren ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada negeri kita, kepada seluruh kaum beriman, kepada para tulab, dan juga beliau membangun rumah-rumah yang di rumah itu beliau ingin menyambut dan menerima tamu-tamu beliau. Dan itu adalah pintu beliau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau dengan bagaimana kita lihat hari ini anak-anak beliau dan murid-murid beliau begitu berbakti kepada beliau. Just kind ofworth, nahи katakan hal-up-tahal berguna dan menerima kasih atas makum said, wala yang dihargah kita bahwa kita sudah bergaya, kita bahkan hal-to-tahal seahmati dari lordah-tahal murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid. Dan di haul yang pertama ini Dengan kita lihat banyaknya orang berkumpul Mencintai beliau Dengan kita melihat anak-anak dan murid-murid beliau Begitu taat kepada beliau Sehingga mengadakan haul yang seperti ini Yang pertama kali untuk beliau Itu menunjukkan benarnya hadith Nabi Muhammad SAW Berbaktilah kamu kepada orang tua Maka nisai anak-anakmu akan berbakti kepada kamu Wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Tadi kita semua sudah mendengarkan tausiah Nasihat daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah al-Aidrus Bagaimana beliau menjelaskan kita Agar kita selalu berwijah Sungguh-sungguh Di dalam menghadap kepada Allah Dan memperbaiki taubat kita kepada Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Menantang orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi itu Mereka mengaku bahwa mereka adalah Orang-orang yang dicintai oleh Allah Maka Allah tantang mereka Jika kalian memang benar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Maka Bercita-cita lah kalian untuk mati Tetapi tidak ada yang berani diantara mereka dengan yang namanya kematian Tetapi beliau katakan para awliya Orang-orang yang benar di dalam hubungan mereka dengan Allah Maka mereka tidak akan takut dengan yang namanya kematian Dan mereka akan siap Jika mereka dipanggil Allah Kapan pun Allah mau memanggil mereka Sebenarnya yang membuat kita takut mati Adalah kurangnya persiapan kita Terhadap apa yang akan kita temukan setelah kita mati Dan seharusnya yang kita lakukan Adalah bagaimana kita semua mempersiapkan diri Mencari bekal untuk kelak kita datang Menghadap kepada Allah Sebenarnya fenomena yang terjadi Yang kita lihat hari ini Adanya virus corona dan sebagainya Itu adalah pesan yang Allah berikan kepada kita Kepada orang-orang yang berakal Agar mereka semua mengerti Dari apa yang Allah inginkan terhadap fenomena ini Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya orang yang cerdas Orang yang pintar Adalah orang yang mempersiapkan dirinya Untuk menghadapi apa yang akan dia temui setelah dia mati Seharusnya diantara kita bertanya Kepada diri kita masing-masing Apakah yang telah kita persiapkan Untuk kelak kita datang ke hadapan Allah Terkait amal-amal yang harus kita persiapkan Untuk mendapatkan keriduan Allah Kelak di hadapan Allah s.w.t Dan sesungguhnya kita ini terlalu Dilalaikan oleh perkara-perkara dunia Kita membangun Mengurus apa-apa yang menjadi Menjadi urusan dunia Sehingga kita melupakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah S.w.t Dan Nabi S.A.W bersabda Ketika beliau mengatakan Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya Dan orang yang mampu mempersiapkan diri Untuk menghadapi hari setelah kematiannya Lalu beliau katakan Ada pun orang bodoh Adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya Dan mereka terlalu banyak berangan-angan kepada Allah s.w.t Dan seharusnya Kita memperbaiki bagaimana kita memiliki kesungguhan Di dalam menghadapnya kita kepada Allah s.w.t Dan kita mestinya memperbaiki Agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Dan Nabi Muhammad memperingatkan sahabat-sahabat beliau Nabi S.A.W bersabda Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui Miscaya kalian akan banyak menangis Dan kalian akan sedikit tertawa Dan kalian akan kehilangan hasrat terhadap perempuan-perempuan kalian Dan ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Mereka menundukkan kepala mereka Dan mereka menangis Karena mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya perkumpulan kita ini Adalah bagaimana Allah memperingatkan kita Mengingatkan kita bagaimana kesudahan Yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahlus salah Orang-orang yang selama hidupnya berbuat baik Dan bertakwa kepada Allah s.w.t Dan seharusnya kita memperbaiki Apa yang ada di dalam hati kita Dan sesungguhnya kematian itu Adalah sesuatu yang pasti akan kita temui Dan Allah s.w.t berfirman kepada Nabi Sesungguhnya engkau akan mati Dan mereka pun akan mati Dan 5. dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bahkan ketika di hajiwada beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan bagi kalian ni'matku dan aku telah Ridha Islam sebagai agama kalian lalu setelah peristiwa hajiwada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam menyampaikan satu kalimat ujar Nabi ada seorang hamba Allah yang beliau maksud adalah diri beliau yang dia diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia ingin menikmati indahnya dunia hidup kekal di dalamnya ataukah dia ingin kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala lalu orang itu memilih untuk kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai orang-orang yang beriman jangan sampai kematian membuat kalian gentar dan tak sesungguhnya kematian itu adalah waktunya beristirahat bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya justru yang membuat kita takut itu bukan kematian tetapi keadaan kita hari ini dosa yang kita lakukan itulah yang membuat kita takut mati yaitu dosa yang selama ini kita lakukan di dalam setiap keadaan kita dan apabila kita telah memperbaiki keadaan kita kehidupan kita maka pada dasarnya kita tidak perlu takut kita akan ucapkan ahlan wasahlan selamat datang kepada kematian bagaimanapun caranya bagaimanapun datangnya tidak dari manapun datangnya kematian maka kita tidak akan pernah takut apabila kita telah mempersiapkan diri kita dan kita memohon kepada Allah dan kita menjadikan kehidupan kita ini agar benar wijah kita benar tujuan kita semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati menjaga segala macam asbab yang mungkin akan membuat penyakit ini wabah ini tersebar kepada seluruh umat Nabi Muhammad ke seluruh penjuru dunia maka kita disuruh untuk menjaga jangan sampai asbab itu terjadi dari yang kecil ataupun yang besar sehingga kita melihat dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau bangun dari tidurnya beliau menangis ketika ditanya kenapa engkau menangis beliau menangis karena terjadi sesuatu di sungai Forat maka beliau takut aku takut jika kelak di hari kiamat aku ditanya oleh Allah tentang apa yang terjadi itu karena kekuranganku di dalam mengatur apa yang telah terjadi dan menjadi kepemimpinanku dan aku takut akulah penyebab terjadinya bala dan musibah itu dan semoga Allah SWT memperbaiki semua keadaan kita dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dalam peringatan haul di tahun-tahun akan datang dengan keadaan yang lebih baik lagi dan semoga Allah menaikkan derajat beliau dan mengumpulkan beliau guru kita Syekh Sarwani Zuhri bersama para sedikin dan orang-orang yang salih semoga Allah SWT menggembirakan guru kita Syekh Sarwani Zuhri di dalam alam beliau di dalam kubur beliau dengan melihat para murid-murid beliau berjalan di jalan ketakwaan di jalan petunjuk yang dengan itu semua akhirnya juga akan menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW dan semoga Allah SWT memberikan kita memuliakan kita semua dengan sebab perkumpulan kita ini dengan rahmat Allah yang luas dan semoga Allah SWT 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Demikian seluruh rangkaian acara Hul pada hari ini Saya sebagai selaku membawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha